Mishela Putri, yang sudah 5 tahun menjalin hubungan dengan seorang aktor sekaligus penyanyi, yaitu Randi Pangalila. Ia pun akan berbagi tips untuk good people bagaimana menjaga sebuah hubungan yang langgang dan jauh dari terpaan berita miring tentang mereka. Sebenarnya hubungan entertain tone non-entertain sama aja sih, balik ke komunikasi sama pengertian sama satu sama lain. Terus juga, be yourself. Karena sebagian orang itu pacaran, dia berubah, merubah jati dirinya dia, biar dia dicukain sama pasangannya dia itu. Sampai one day orang itu udah gak tahan untuk berubah atau try to be the other person, abis itu mereka jadi putus. Itu paling penting sih, kalau kita pacaran, kalau kita punya hubungan yang panjang, kita harus jadi diri kita sendiri. Karena dia yang bakal nemenin kita seumur hidup juga kan, jadi one day pada saat kita tua, kita be yourself, dia be himself. Jadi kayak gak tetap nge-click. Menjadi diri sendiri merupakan kunci utama yang diberikan Mishela Putri untuk menjaga sebuah hubungan. Lantas, seperti apa kepribadian wanita kelahiran menado ini di mata sang kekasih? Aku lebih ke tomboy sih ya, dan dia juga prefer aku seperti itu. Tapi kadang-kadang aku kalau suka dandan, dia juga suka nungguin, dan dia lumayan sabar sih ya nungguin aku siap-siap tiap kali mau pergi gitu. Dan dia tuh bertanggung jawab, terus juga orangnya fun, selalu keep his word, itu yang paling penting. Harus selalu menjaga perkataannya dia. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengenal keluarga mereka satu sama lain, di awal menjalin asmara pun, ternyata keluarga mereka sudah cukup dekat. Dan apakah mereka sudah memiliki rencana untuk kejenjang yang lebih serius? Sudah lama sih kenalnya, dari tujuh bulan pacaran sih, kita lebih kayak, yaudah main ke rumah gue, gue main ke rumah lo. Oke, lo kenal sama nyokap gue, gue kenal sama nyokap lo. Kayak gitu, santai-santai aja. Masih fokus sama karir masing-masing lah ya, tapi semua orang pacaran pasti tujuannya ke sana juga. Sub indo by broth3rmax